Anak kembali di Kompas Petang, Saudara. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara melaporkan seorang pria bernama Edy Mulyadi yang dituduh menghina Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Laporan ini menyusul munculnya video yang memuat pernyataan Edy Mulyadi di media sosial. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Koni Lolita Rumondor, menilai pernyataan itu mengandung unsur penghinaan dan fitnah terhadap Prabowo. Pengurus Gerindra Sulawesi Utara melaporkan Edy pada hari Jumat lalu atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Partai Gerindra di mana Pak Prabowo Subianto itu bukan saja dikenal sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tetapi Pak Prabowo Subianto itu adalah Ketua Umum kami, Partai Gerindra, yang harus kami tidak bisa membiarkan apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi lewat siaran-siaran Youtubenya di mana di situ beliau menghina Ketua Umum kami dan menghitna Ketua Umum kami. Seharusnya ini ditindaklanjuti oleh pihak Polda Sulawesi Utara dan terus dilanjutkan ke Mabes Polri. Sementara itu, Polda Sulawesi Utara melalui Kabinet Humas Kombes Julius Abas kepada Kompas TV mengatakan, memang benar di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulut telah dilaporkan tentang dugaan peristiwa tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Saudara EM. Dari Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, menyebut Prabowo Subianto dan adiknya Hasim Joyohadi Kusumo sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi soal pengembangan ibu kota negara baru. Dalam video yang viral, Edy mengatakan adik Prabowo Hasim Joyohadi Kusumo punya kepentingan soal IKN karena memiliki sejumlah lahan di lokasi proyek ibu kota baru. Habibu Rohman menyebut Prabowo tidak marah terkait pernyataan Edy Mulyadi yang menghina Menteri Pertahanan tersebut. Kami mencermati pernyataan tersebut, ada yang berisi kritikan, sebagian berisi kritikan, ada semacam hinaan, dan ada juga pidnak yang teramat keji. perlu kami sampaikan bahwa Pak Prabowo ataupun adiknya, Pak Hasim, sama sekali tidak ada interest pribadi terkait IKN. Kemudian terkait hinaan ataupun pidnak kepada Pak Prabowo, Pak Prabowo pasti tidak baper, tidak marah. Beliau yang muda sering dipitnah, tidak apa-apa. Sejarah yang akan membuktikan bahwa semua hinaan, semua pindah tersebut tidak benar. Sebelumnya, video yang beredar di media sosial, Edy Mulyadi yang hadir dalam sebuah pertemuan menyeroti peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pengembangan ibu kota negara baru. Edy dalam pernyataannya juga menyebut adik Prabowo, Hasim Joyahadi Kusumo, memiliki lahan di proyek pembangunan ibu kota negara baru. Masa gini aja gak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja gak ngerti sih? Pertahanan-Menteri Pertahanan ini, Jenderal Bintang 3. Macam yang menjadi kayak mengeong, gak ngerti begini aja? Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih. Siap, selesai ini kita Indonesia. Masa itu gak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena adikmu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Tak hanya soal dugaan penghinaan terhadap Prabowo, pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan Timur terkait ibu kota negara, dikecam mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi di kanal berbagi gambar YouTube, Presiden BEM Universitas Mula Warman meminta masyarakat di Kalimantan Timur tidak terprovokasi. Selain mahasiswa, kecaman juga datang dari Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan, Surfani Sulaiman, yang mengatakan agar Edi Mulyadi segera menarik pernyataannya. Pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang merendahkan Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak dan lain-lain sangat mencederai semangat persatuan dan kesatuan, bahkan kebenekaan yang ada di Indonesia. mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat warga Kalimantan. Dan saya meminta kepada Edi Mulyadi untuk meminta maaf kepada publik dan khususnya warga Kalimantan Timur secara terbuka atas pernyataan yang disampaikannya. Dan meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya mengimbau kepada seluruh warga Kalimantan Timur untuk tidak terprovokasi. Saudara Edi Mulyadi, saya minta dan mensomasi atas nama warga Kalimantan Timur 1x24 jam untuk saudara mencabut pernyataannya. Saudara mengatakan bahwa warga Kalimantan Timur adalah tempat mengguang jin. Kemudian warga Kalimantan Timur tidak siap terhadap Ibu Bupata Negara. Pernyataan ini mengandung syarat, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalau saudara tidak menyambut dan meminta maaf, maka kita akan melaporkan saudara ke Mabes Poli dan Pola Kalimantan Timur. Sebelumnya, pernyataan Edi Mulyadi melalui kanal YouTube diduga berisi pernyataan melecehkan Kalimantan Timur. Pernyataan Edi Mulyadi ini mengkaitkan soal jarak Ibu Kota Negara yang akan dipindah. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang pertama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak dendurur, apa yang gue bangun di sana? Enggak ada. Nih, sampai di Kalimantan kok, di Kalimantan. Di Kalimantan, di mana Jakarta-nya? Dia tinggal gunung sana, pindah ke Kalimantan, pengajaran untuk berhubungan di sana. Gue mau jadi warga itu kota baru. Mana mau? Untuk mengetahui informasi terkini dari proses penanganan pelaporan kasus dugaan pengkhinaan terhadap Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Grindra, Prabowo Subianto, sore ini kita sudah bersama dengan Jurnalis Kompas TV yang berada di Menadu, Sulawesi Utara, Susan Palilingan. Selamat petang, Susan. Bagaimana penanganan kasus ini oleh Polda Sulus Jawa ini, Susan? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Betul sekali bahwa DPD Gerindra, Sulawesi Utara di bawah Ketua Ibu Poni Rumondor memang telah melakukan laporan atau melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara terkait ujaran dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh Edy Mulyadi Ibrahim. Dan sebelum melakukan pelaporan ini atau dikirim oleh Polda, pihak DPD Gerindra, Sulawesi Utara juga telah melakukan ponseling terlebih dahulu ke pihak penyidik Polda Sulawesi Utara setelah akhirnya pada kemarin atau pada hari Sabtu tanggal 22 kemarin telah diterima laporannya di SPKT Polda Sulawesi Utara Ibrahim. Susan, poin apa saja yang menjadi keberatan para pengurus DPD Gerindra Sulawesi Utara terhadap penyataan Edy Mulyadi? Ya, memang laporan ini terjadi secara spontan melalui menurut informasi dari Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara karena mereka terkait dengan ujaran kebencian dan hinaan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi terhadap Ketua DPD mereka yaitu Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu yang dilakukan oleh Edy Mulyadi yang menyebabkan DPD Gerindra Sulawesi Utara akhirnya melaporkan dirinya ke Polda Sulawesi Utara. Dan ini mungkin yang pertama dari DPD seperti kata Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara bahwa nanti akan diikuti juga oleh DPD-DPD se-Indonesia lainnya DPD Gerindra se-Indonesia lainnya Ibrahim. Susan, bagaimana imbauan dari DPD Gerindra Sulawesi Utara agar kadernya tidak terprovokasi dan menyerahkan pada proses hukum? Ya, sampai sejauh ini Ketua DPD memang mengatakan kepada seluruh kadernya bahwa akan menunggu dari penyelidikan dari pihak Polda Sulawesi Utara Sementara dari Polda sendiri juga kami telah mengkonfirmasi ke Kabit Humas Pombes Jules Abbas bahwa nanti akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan untuk selanjutnya biarlah proses ini akan diproses oleh Polda Sulawesi Utara Ibrahim. Jadi sampai saat ini apakah sudah ada waktu pemeriksaan pelapor Ketua DPD Gerindra dalam hal ini? Untuk saat ini belum karena baru terjadi pelaporannya kemarin pada hari Sabtu kemungkinan pada besok hari atau di saat hari kerja Ibrahim. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya tidak lanjut proses pelaporan tersebut. Terima kasih Susan Palilingan untuk laporan Anda langsung dari Menado Sulawesi Utara. Selamat menikmati.